Hai guys, balik lagi dengan gue Ahmad Satria di channel gue Asjo S. Oke guys, jadi gue dalam membawa gak bikin video. Udah satu bulan lebih gue gak bikin video dan kali ini gue akan kembali lagi untuk bikin video tentang pendakian gunung. Dan kenapa sih gue dalam membawa gak bikin video? Ya karena gue lagi bingung mau cari konten apa dan karena lagi musim corona. Jadi mau bikin video di gunung itu susah karena gak boleh keluar-keluar rumah. Jadi harus stay di rumah terus. Ya, sesuai di judul, kali ini gue akan membahas boleh gak sih mendaki gunung di musim corona ini atau di musim virus-virus berbahaya kayak ini. Nah, kalau kalian ingin tahu jawabannya, kalian langsung aja tonton sampai habis. Jangan di skip-skip ya guys. Dan jangan lupa video ini di like, channel gue di subscribe agar gue bisa tambah subscribe lagi untuk membuat video-video lainnya. Oke, langsung aja check it out. Oke guys, jadi banyak banget ya para pendaki, para pendaki. Bahkan yang pertama kali orang yang baru kecanduan naik gunung, pasti dia pingin, Aduh, pingin banget nih naik gunung. Udah gatel kakinya, udah pingin nanjak, udah pingin ngerasain alam bebas. Tapi kok malah jadi musim corona gak gini, harus stay di rumah terus. Harus ya, harus melakukan PSBB kalau di daerah Jabodetabek. Dan gue ada di daerah Jawa Tengah, gue juga masih aman-aman aja alhamdulillah. Tapi gue tetap gak boleh mendaki gunung karena base camp-base campnya ditutup semua. Nah, jadi boleh gak sih mendaki gunung di musim corona ini? Padahal kan kita naik di gunung, di alam bebas. Jadi gak, jadi jauh sama orang-orang. Jadi menyingkir dari kerasnya kota, bisa dibilang gitu ya. Jadi itu, apa ya? Kalau kalian mendaki gunung sebenarnya, itu sih boleh. Tapi, kalian itu nanti yang ditakutkannya, yaitu kalian itu membawa virus dari kota. Dari rumah kamu, menuju ke base camp-nya, atau sebaliknya kamu habis turun dari gunung, kamu pulang ke kota kamu. Nah, itu takutnya itu membawa virus, guys. Kalau gue itu masalahnya gimana ya? Kalau misalnya, kalau lo itu rumahnya di Wonosobol, di kaki gunung Sidoro atau sumbing, nah itu kalau mendaki sendiri aja gak apa-apa. Tapi kemungkinan itu gak boleh sih, guys. Bisa dibilang ilegal lah. Jadi, mendaki gunung di saat musim corona itu gak boleh ya, guys. Karena kita memang harus mematuhi peraturan dari pemerintah. Harus stay di rumah. Nah, jadi walaupun itu gunung tempatnya jauh dari orang-orang, tapi itu tetap gak boleh. Karena kamu dari rumah menuju ke base camp-nya aja, kamu belum gak sengaja, itu kamu bisa dibilang kamu bisa membawa virus, ataupun apalah itu. Jadi, kamu pulang dari base camp menuju ke rumah kamu, takutnya kamu juga membawa virus, guys. Jadi, buat dampak dari masyarakat di kampung kamu, di kota kamu itu, bisa terkena dari kamu yang membawa virus dari luar kota itu. Ya, jadi, bahkan sebaliknya gitulah. Jadi, gak boleh ya, guys. Jadi, untuk sementara, kita harus gantung karir sejenak. Bukan gantung karir selamanya ya, tapi jangan. Gantung karir sejenak. Jadi, gak boleh mendaki gunung waktu musim corona. Jadi, mungkin, ya, bulan Juli lah. Bulan Juli itu kita udah bisa mendaki. Insya Allah, Juli-Juni lah. Juni-Juli, Insya Allah, bisa untuk mendaki lagi. Jadi, untuk sementara, kita harus tetap mematuhi perintah dari pemerintah kota, walaupun pemerintah pusat, bahwa kita harus stay at home. Oke? Oke, cukup sekian pembahasan yang singkat ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa video gue di like, subscribe, and share. Agar gue bisa tambah ke video-video untuk membuat sebuah konten-konten video lagi. Oke? Stay di rumah terus ya, guys. Jangan mendaki gunung. Gantung karir sejenak. Wah, mas hata ya. Asju SD. Bye-bye.